Yo, halo guys! Balik lagi di channel DENU SWEET! Oke guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial build Jauhead terbaru 2020 guys. Nah, jadi disini gue pengen ngasih tau suatu settingan Jauhead buat kalian guys ya. Gue yakin banget buat kalian para user Jauhead. Mungkin kalian udah ada yang tau. Cuma disini gue jarang banget ngeliat orang pake Jauhead dengan settingan seperti ini guys ya. Jadi kalo misalnya kalian pake Jauhead itu biasanya kalo mau solo kill itu harus full combo. Kayak skill 2, skill 1, ulti, atau ulti skill 2, skill 1, atau combo semacamnya. Nah, dengan settingan ini kalian tuh gak perlu ngabis-ngabisin mana kalian, ngabis-ngabisin skill kalian. Tapi, aduh, kalian cukup pake salah satu combo aja entah itu skill 2, atau ulti aja, atau skill 1 aja, atau pokoknya gak full lah, itu bisa bikin MM musuh udah mati. Bukan MM doang bahkan, ada support, MM, mid laner, off laner bahkan bisa mati guys ya. Kalo misalnya kalian main A2-A2 mid laner dengan menggunakan settingan Jauhead ini. Dan ini sakit banget guys, bisa dibilang kayak one hit KO lah. Kayaknya udah kebaca ya settingannya ya. Udah hampir gak lama-lama lagi, kita bakal langsung aja masuk ke dalam emblem dan build-nya. Let's go! Nah guys ya, untuk settingan emblem Jauhead gue kayak gini guys ya. Persis kayak gini nih, kalian lihat ya. Oke, jadi gue pengen ngasih tau alasan sedikit aja kenapa gue settingannya kayak gini guys ya. Bang, kalo misalnya lo mau speed, kenapa gak full speed aja? Kalo misalnya kalian full speed, itu gak ada damage-nya guys ya. Terus kalo misalnya kalian nanya, bang kalo misalnya lo mau damage, kenapa gak full damage aja? Iya, tapi kalo misalnya gue full damage, emang itu sakit banget guys. Tapi gak ada larinya guys ya, gak ada speednya sama sekali, gak kerasa. Tapi kalo misalnya kalian naruh satu moment speed aja disini, itu udah balance ya guys ya. Dari damage kalian tetep sakit, dan lari kalian pun walaupun cuma dikasih satu, itu udah kerasa kencengnya guys. Dan kalian lihat disini talentnya adalah high and dry guys ya. Ini udah paling bagus buat Jauhead. Bang, kenapa gak bounty hunter? Gak usahlah, kalian kan offline guys ya, jangan terlalu berharap sama ngekill. Tapi kalo misalnya high and dry, ketika kalian bisa ngekill support atau MM atau offline di musuh kalian, itu bakal lebih bagus guys. Dan fakta guys ya, gue kasih tau. Kalo misalnya kalian lihat di tulisan high and dry itu, kalo misalnya damage itu bakal meningkat kalo misalnya musuh lagi sendiri. Bentar, yang berada di sekitar anda. Enggak ya guys ya, itu bukan lagi sendiri. Jadi musuh terdekat kalian dan damage ke musuh tersebut bakal lebih sakit. Gitu guys ya, dan kita lihat sekarang buildnya. Oke guys. Itu buildnya guys ya. Yang paling penting adalah Blade of Heptasis di awal-awal guys. Jadi kalo misalnya kalian, mungkin ada yang suka memain Jauhead itu, bikin ini dulu ya, item jungle. Oke, gapapa. Tapi disini gue saranin setelah sepatu, kalian langsung bikin Blade of Heptasis guys ya. Gak usah jungle-junglean, kalian gak perlu jungle. Kalian farmingnya, farming hero aja lah ngekill-ngekill. Wah enak banget sumpah. Itu kayak misalnya kalian skill 2 ngehit, udah mati. Kayak full skill 1 ngehit, udah mati. Ulti ngehit, udah mati. Beneran udah gitu doang. Pokoknya intinya disini, dari sekian banyak susunan build disini guys ya. Yang terpenting adalah Blade of Heptasisnya di awal. Oke. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung aja coba di dalam gamenya guys ya. Let's go. Oke guys ya, kita udah dapet Jauheadnya. Dan disini kita mainnya Execute guys. Karena gue pengen ngekill. Gue males kayak, Flicker abis itu lempar ke belakang. Ah males, mending gue ngekill. Disini gue lagi main bertiga guys ya. Yang pake sama VG Hulk yang pake Wanwan. Dan Estelle yang pake... Itu hero apaan sih? Oh, Parsia, Parsia, Parsia guys. Disini gue pengen sekalian ini ya. Nyoba apa namanya, yang diajarin Aura guys ya. Kalian nonton videonya gak? Aura waktu itu ngajarin makro offline. Soal penguasaan land dan alur creep dan lain-lain. Gue pengen nyoba. Kebetulan kan waktu itu si Aura mainnya jahat juga ya kalau gak salah ya. Yaudah gue coba aja lah. Ini juga sebenernya emblem juga dari Aura guys ya. Cuma tadi gue ngejelasin mencoba mengerti sebenernya apa sih tujuan Aura. Pas gue coba, oh ternyata kayak gini. Touch gitu. Yaudah gue pake. Kayak gitu langsung masuk ke dalam gamenya aja guys. Oke guys, kita sudah masuk. Asapnya, gue kesel asap. Musuhnya Harith, Grok Selena. Kita bantu mid dulu aja kali guys ya. Takutnya Grok sama Harithnya main rusuh terus. Apa, midliner kita kalah nge-clear minion terus dirusuhin dah. Ini sih demi kesejahteraan kita juga sebagai offline guys ya. Biar nanti pas di atas. Kalau misalnya midliner kita lancar, kita dibantu di atas cu. Aman ya? Aman, aman, aman. Aman guys, oke. Kita langsung nge-clear atas lu guys ya. Gue pengen gangguin buff merahnya, cuma males lah. Gapapa guys, gapapa guys. Kita clear minion aja guys ya. Buat level 2 lumayan nih. Karena kata aura guys ya. Kata aura. Jadi kalau misalnya kalian main offline, kalian tuh harus muasain rumput yang ini guys. Nah, nih. Disini nih ya. Harus muasain. Oh, kita praktekin. Nalo. 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 Gila sakit lu. Pada sebelah. Maaf, maaf lu. Gila, gila. Itu gue yakin guys ya. Itu damage gue sakit pasti gara-gara high and dry guys. Gara-gara talent high and dry. Gila. Kalau misalnya kalian pake bounty hunter kayaknya gak bakal segitu. Ini ada damagenya. Itu kayak apa ya? Kayak. Kayak. Gini deh. Lu tau otak kan? Otak, otak. Nah itu kagak ada. Padahal gue tinggal bilang kayak. Damagenya gak ada otaknya guys. Tapi direbetin guys. Sorry ya. Wait, wait. Ini mereka pasti udah takut buat maju-maju nih guys ya. Pasti mereka mikir. Aduh, jauh hatnya jago banget. Gila. Apalagi nama gue ada tulisan Youtube-nya kan. Aduh. Lawan Youtuber. Beranjaya. Waduh, waduh, waduh guys. Oh enggak, enggak. Mereka masih berani agresif guys ya. Santai. Kita matang kucuk. Nah kan ini enak nih kan dibantuin offline-nya. Untung tadi gue jagain guys ya. Walaupun, 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 walaupun. Walaupun tadi apa namanya sebenernya aman guys miss-nya. Cuma ya tadi gue memastikan aja. Kalau misalnya midlandernya roamnya apa namanya. Dia awalnya lancar kan dia roamnya enak. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Oke. Sabar, sabar. Sabar dulu. Lagi. Oh ada buff merahnya nih. Buff merahnya mau muncul nih. Kita tungguin guys. Kita tungguin guys. Sabar. Eh guys nyawa udah. Ikut aja lah kita. Oh ini aja nih Selena nih. Waduh. Aduh, kagak kena lah kunyuk. Oh nggak apa-apa lah udah pake flicker dia guys ya. Aduh mana kita nggak. Mana kita nggak. Aduh. Hampirnya. Hampirnya dicipok lele gue. Hahaha. Kita nggak usah bikin item jungle guys ya. Langsung kejar ini aja ya. Blade of Heptasis. Biar... Kalian tau otak kan anjay. Biar demeknya nggak ada otak guys ya. Sabar, sabar. Kita jungle dulu, jungle dulu. Karena kenapa guys bang? Kenapa lu lebih milih Blade of Heptasis daripada jungle? Karena kalo misalnya gue pake jungle guys ya. Gue harus fokus naikin stacknya dulu gitu. Tapi kalo misalnya Blade of Heptasis kalian udah bisa apa namanya? Udah bisa rom-rom enak dan dm kalian tuh sakit. Wait, wait guys, wait guys. Kita bantu war dulu guys. Dicolong ya? Buff midlander kita ya? Oh nggak nggak? Yang dapet parsianya guys ya? Nggak apa nggak apa. Oke. Woi lagi Tartal nih. Kontes, kontes. Ambil, 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 ambil. Itu konyol banget guys. Mampus lu, double kill. Triple kill kali. Kali nggak triple kill. Bro, triple kill lah bro. Anjing, pelit cuk. Pelit banget anjir. Gapapa dah. Gapapa dah. Ikhlas gua. Mumpung abis lebaran guys ya. Enggak sih, gua harusnya marah-marah guys ya. Karena udah nggak bulan puasa cuk. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sotoy lu. Belum pernah gua colok hidung lu ya. Jangan sotoy. Nah kan, nah lu. Temen gua dateng lu. Nah kan, ayo. Bingung kan lu. Dari balik lu guys, sabar-sabar. Tadi gua ngomongin apa guys ya? Oh ya, Blade of Heftasis tuh. Kenapa gua bilang cocok banget buat jauh head guys ya? Karena Blade of Heftasis itu. Woi udah jadi cuk. Nice. Wait. Karena Blade of Heftasis itu kan efeknya. Setiap. Ya ampun. Kenapa sih? Apa lu? Apa lu? Apa lu? Kita balik dulu guys, balik dulu guys. Oke guys ya, jadi efek dari Blade of Heftasis itu kan bakal ada kalau misalnya kalian nggak kena damage atau nggak ngasih damage dalam waktu 5 detik guys ya. Nah, sedangkan. Eh. Eh, Granger-nya. Granger-nya. Recall, recall. Recall nggak sih? Gua kayak denger recall dah. Recall nggak sih? Maaf, maaf lo. Bener dong. Gila. Gila. Jagu banget sih. Jagu banget sih gua. Wah ini pasti. Ayah sama ibu gua bangga sama gua guys ya. Nggak susah-susah dibesarin. 21 tahun. Tiba-tiba jago. Jago main Mobile Legends. Ngapain lu? Uh, hari-hati-hati. Takut cok sama gua. Jadi cocok. Eh, tuh gua pengen ngejelasin hampir. Lupa lagi tuh. Blade of Heftasis cocok banget buat Jawhead guys ya. Karena Jawhead itu. Hero-nya adalah hero yang mainnya sering-sering ngendok guys. Sering-sering nunggu di rumput. Nih kayak gini nih. Nah ini kan bakal ada nih kan tuh. Stuck, apa namanya? Stuck Blade of Heftasis-nya. Jadi enak guys. Kalau misalnya kalian belinya Blade of Heftasis dulu-an. Jadi DM kalian tuh udah sakit gitu. Tabar-tabar. Wad, 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 wad. Wad, wad, wad. Kita kembali sini guys. Ah, pantas, kan gak ada yang kesini. Cuk ada tayinya Selena. Ini, atas nih. Nah, mampus. Kita jagain belakangnya guys. Nalo, mau kemana? Nalo.. Nalo.. Truth. Iya Aduh lo, nah lo, nah lo, nah lo, iya Eh kelempar cok, sorry Aduh, aduh sorry Aduh sorry banget Waduh, aduh kelempar cok Waduh sorry banget Gua pengen lempar, aduh, gua pengen lempar ininya guys ya Gua pengen lempar grobaknya Ya kelempar Gusionnya cok Aduh, aduh beli potion, beli potion, beli potion Sorry, sorry banget Aduh gila, gua langsung dikata-katain cok Waduh gila Gila, gua langsung dikata-katain Aduh sorry banget sumpah Salah, salah timpuk kita guys ya Aduh itu tolal banget dah Aduh pipi gua pegel banget guys Aduh pipi gua pegel banget sumpah Oh, mama, oh udah Jangan sotoy Wuh, mampus liat tuh hit gua cok Gila, sakit banget guys ya Nih, percaya gak guys? Groknya kabur nih, liat nih ya Nalo, iya Padahal gak gua apa-apain Aduh Aduh, sumpah itu Gusion kocak banget Aduh Tapi gua, aduh gua kasian banget guys Padahal dia belum mati tuh Itu mati pertapa dia guys ya Gara-gara gua lempar Gara-gara gua Gara-gara gua Ganteng, ngerti juga lu Sabar guys, sabar guys You're team destroy the turrets Oke, jadi anus battle You destroy the turrets Eh eh Sabar, sabar Sabar guys, kita commit, kita commit, kita commit Ambil towernya nih, ambil towernya nih Aduh, ah Gak bisa, gak bisa ke clear Weh, jangan masuk Eh, kunjuk Aduh, ngapain itu Eh, dulu Sabar, sabar Gak ada ini guys ya Gak ada minion Kita ambil yang ada dulu lah, mumpung gak ada minion Oke Oh, nice Nice Ganteng gaming Ini ambil mid nih, dapet nih Udah di fix nih, yang memuntun nih, bisa dapet nih Eh, sabar, sabar Tungguin aja guys ya Nice, oke Yo, tower, tower dulu, tower dulu, tower dulu Ya ampun, ini yang ngehit tower, kalian liat guys ya Gua doang, cuk Gua doang tuh liat Udah dah, gausah guys, kita gausah sibuk ininya lah Kita tower atas aja guys ya Karena kalo misalnya kasihkan Ini, ini kesalahan kalian guys ya biasanya Kalo misalnya udah ancur, apa Ancur tower satu aja Terus kalian tuh langsung stay di mid gitu Terus kayak kelupaan tower yang atas sama bawah Nah itu yang bahaya guys Aduh, gak dapet lagi Sabar, sabar Harusnya tuh kalian kalo misalnya udah kayak gitu Karena fokus ke atas sama bawah juga guys ya Karena biasanya momen-momen kayak gitu Bener-bener rawan buat comeback Gitu guys Ini kita ambil buff merah Abis itu gini deh Abis itu kita lord guys ya Karena core kita pada mati nih Gusion sama one-one nya Oke Kita lord, kita lord Aduh bisa ga ya? Kayaknya bakal disamperin dah Aduh bisa ga ya? Aduh Disamperin ya? Disamperin ya? Disamperin ya? Ah, kan bener-bener kita tinggal aja guys Aduh, kenyang so Guys, awas 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 Oke Wait, 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 wait Nih kita ga boleh blunder nih guys Karena kalo misalnya salah gerakan nih kita blunder nih Kita main ngendok-ngendok aja ya Oke Ex-boardnya di atas pasti sendiri nih guys ya Yah, mati parsia gue cok Yah, mati selena musuh cok Kenapa gue iya ya Lagi nih nih Hacar aja nih Ya Allah panik banget sih bang Ya sorry bang Elah panik banget lo Jangan panik gitu apa Wait, wait Eh Gusion kita mati juga ya? Mati kenapa anjir? Ah kita, kita ga clear dulu ya Ga clear aja guys ya Wait, wait Aduh Mereka, mereka bakal ngambil bang gak ya? Kita tungguin disini guys Sabar guys, kita tunggu sini aja guys Naaaaa Aduh Eh mana? Naaaaa Kuset gila tuh Kalian liat itu Gila itu damage apaan anjir? Gila, damage Blade of Heptasis gue guys ya Hampir sama kayak Damage multi gue anjir lebih malah Gila, 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 gila Oh parah, gila Bagus banget guys Blade of Heptasis, sumpah Sumpah, apalagi kalian mainnya jauh head yang sering nge-dock guys ya Yang mainnya ngumpet ngumpet, wah itu GG banget sih Tadi kita clear bawah dulu nih biar cepetan Kita tadi suruh clear bawah guys ya Oke, oke Oke, oke Oh gila, sakit banget rasanya cuk Sabar, sabar Wait, 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 wait Gak, kita Kita diberi amanah untuk Ambil tower bawah guys Kita dipercayakan oleh teman kita Kita ambil tower bawah Oke Oke Wah, lu jangan sotoy lu Jangan sotoy lu Mamam kan lu Lalu mau ngapain lu Mampus lu Gila Sakit banget jauh head gue cuk Waduh And, 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 langsung and you Guys, kita langsung and you guys Guys, 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 langsung and you Aduh Kita tower lagi lah Hahaha Kita diemin aja di tengah guys ya Udah mati empat sih Gak jelas gak Satu lagi mana ini? Gagak mau di kill Eh, eh, kok Anjir, mati Mati coba Eh, mati Eh, gue mati Itu gue pertama kali mati ya Yah Yah, matinya konyol dah Yah, elah Kok kita gak MVP guys ya? Yang MVP nya parasyanya Anjir, kayaknya tadi kita Mainnya jago banget gak sih? Iya gak sih? Kayaknya tadi kita mainnya jago dah Atau kemungkinan paling logis guys ya Kita udah dipecat Jadi anaknya muntun Udah ganti anak muntunnya Udah biarin aja lah rela gue Oke guys, jadi Kayaknya sampai situ aja gamenya Dan kali lagi disini gue mendapatkan gold Dengan skor 8,1 Kill 7, mati 1, dan as2 Oh, gue tau kenapa gue gak MVP Gue tadi mati terakhir Aduh, gue cek banget Ah, elah Harusnya gue gak mati guys Gara-gara gue sange sama Harith Mati gue Mampu senyir Aduh, kagak MVP Aduh, padahal gak apa-apa lah Yang penting jadi konten guys ya Oke Jadi, sampai situ aja gamenya guys ya Semoga bermanfaat buat kalian Semoga apa yang gue katakan Tidak membuat kalian biung Dan apa yang gue sampaikan Bisa langsung masuk ke otak kalian Oke? Jangan lupa kalian like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik Dan Update Video terbaru Gari Channel GenusWive Dan Sampai jumpa semuanya Bye-bye Bye-bye